Maka penuntut umum akan menanggapi keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Putri Tandawati sebagai berikut. Satu, bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Tandawati mengenai kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari Jaksa Penuntut Umum, setelah penuntut umum mencermati urean eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Tandawati PD halaman 6 sampai dengan halaman 17 jelas dan tegas mengurekan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 kuat sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan. Satu, bahwa terhadap alasan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Tandawati mengenai ringkasan surat dakwaan yang tidak mengurekan peristiwa secara utuh atau terdapat peristiwa penting yang hilang dalam surat dakwaan. Antara lain, surat dakwaan tidak mengurekan perangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magilang pada tanggal 4 Juli tahun 2022 dan pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Bahkan terdapat urean dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa kesesuaian dengan saksi ataupun alat bukti lainnya. Setelah penuntut umum mencermati urean eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Tandawati PD alaman 17 sampai dengan alaman 21 jelas dan tegas mengurekan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 Uhab sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan.